barangkali kurang koko impas tak kunjung hamil urusan ranjang syarini dan reino barangkali ledek neter kalau loyo mana mau bu deh japor berita artis terkini hi guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini urusan ranjang syarini dan reino barangkali akan diledek oleh salah seorang warganet lewat salah satu komentar dalam unggahan instagramnya hal itu dipicu lantaran kabar syarini yang tak kunjung berbadan dua syarini dan reino barangkali hingga saat ini masih bersabar menantikan kehadiran sang buah hati tiga tahun menikah syarini dan reino barangkali memang belum memiliki momongan kabarnya kini syarini tengah beristirahat dan akan menjalani program kehamilan namun ada saja warganet yang masih mempermasalahkan syarini yang tak kunjung hamil mereka sampai membandingkannya dengan sang adik aisyarani yang kini tengah hamil anak ketiga hal tersebut diungkap salah satu warganet dalam kolom komentar di unggahan eddano nyinyir 9ribon99 mulanya sang pemilik akun mengunggah postingan syarini yang seakan mengenang pesta pernikahnya dengan reino barangkali yang berlangsung tiga tahun lalu dalam unggahan selanjutnya sang pemilik akun tampak pula mengunggah postingan aisyarani yang tengah melakukan babymoon bersama sang suami hmm bunyi keterangan unggahan postingan tersebut sontak dibanjiri beragam komentar dari warganet yang tampaknya hater syarini salah satu diantaranya ada yang seakan membandingkan nasib syarini dan sang adik padahal yang pengen hamil kakaknya malah adiknya yang hamil berbulan-bulan di singapura siapa yang hamil siapa bunyi komentar akun edmeri lagi namun dalam kolom komentarnya warganet tersebut seakan meledek urusan ranjang syarini dan reino barak barangkali sosis tesi kurang kokoh sambungnya komentar akun tersebut sontak memetik beragam komentar dari warganet lainnya hei anda jangan julita bahar tesi itu dikenal dengan cewek mokondo yang otomatis dia cuma mengandalkan sosisnya doang kata et salsabila astagfirullah ngakaksis timpal et anis 10 gak mungkin loyo kalau loyo mana mau budi sambung dia sya 66 di kamilan ketiga ini aisyarani turut mendoakan sang kakak syarini agar memperoleh keturunan mengingat usia pernikahan dengan reino barak sudah menginjak 3 tahun aku berdoa untuk inces semoga bisa nyusul aku untuk punya momongan katanya borok lama diukit sosok ini bongkar syarini pernah jalan hubungan spesial dengan ayah angkatnya pernah lakukan seks kehidupan syarini memang tak berlepas dari serutan publik beragam sensasi dan gosip mewarnai perjalanan karir pelantun sesuatu itu salah satu yang pernah menggembarkan jagat media sosial adalah kemunculan salah satu pria bule yang mengaku sebagai ayah angkat syarini pria bernama lawrence itu bahkan mengaku jika dirinya dan syarini menjalin kedekatan yang cukup lama yang lebih mengejutkan lawrence mengakui dirinya sempat berkali-kali menghidupi kebutuhan syarini layaknya ayah kepada ayah anaknya namun lawrence dibuat geram lantaran syarini tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul saat hendak menikah dengan reino barak beberapa waktu kemudian muncul sosok youtuber bernama julie chaniago yang membongkar kehidupan syarini ia menyebut jika istri reino barak itu pernah menjalin hubungan dengan ayah angkatnya julie yakin 100% mereka syarini dan lawrence pernah melakukan hubungan seks julie yakin ujar julie chaniago julie yakin di dalam hati mereka melakukan itu waktu syarini di belanda sambungnya julie menyebut jika kemungkinan lawrence merasa kecewa lantaran dihianati oleh syarini yang lebih memilih menikah dengan reino barak kadang orang tua di bule itu melebihi mengasihi terlalu pandang bentuknya karena bule-bule tua itu sayang tapi kalau kita menyakitinya dia akan terus berterus terang jelasnya rumor soal syarini yang pernah melakukan hubungan seksual dengan pria lain sebelum menikah dengan reino barak pun sempat membuat geger hingga mengacam karir sang penyanyi rumah tangganya merenggang syarini akui sakit hati dengan ujapan reino barak saat membahas hal ini aku tersinggung pernikahan syarini dan reino barak memang tak pernah sepi dari pemberitaan kehidupan rumah tangga mereka tampak selalu harmonis meski syarini kerap dapat pemberitaan miring imbas menikahi mantan luna maya baik syarini maupun reino barak selalu menunjukkan keromantisan mereka namun kini kabar rumah tangga syarini sang sedang diisukan memburuk muncul kabar jika syarini dengan sang bertua mulai tak akur selain itu syarini juga digabarkan tak akur dengan kakak iparnya saat idul fitri kemarin syarini bahkan tak terlihat memamerkan kedekatannya dengan keluarga reino barak meski begitu syarini berpendapat kabar-kabar miring yang beredar justru memperkuat rumah tangga keduanya justru ini memperkokok kita berdua kayaknya ini dengan adanya ini pasti disananya ribut padahal enggak sama sekali kita kadang-kadang tertawa kata syarini semenjak menikah syarini dan reino barak sepakat menutup akun komentar di sosial media ia mengaku tak mau membuka komentar negatif di instagramnya ada manfaat tutup komentar? aku menutup komentar dengan reino itu manfaatnya banyak sekali saya tidak menyediakan lapak orang-orang berkata kasar tidak senonoh memfitnah satu sama lain berantem disitu akan menjadi dosa saya jelas syarini syarini lantas keceplosan mengungkap pertengkarannya dengan reino barak di rumah kayak mese derajat celsius atau fahrenheit di oven misalkan kata reino atau ase tim pol syarini sembari tertawa pertengkaran kecil mereka biasanya tak bertahan lama dan jarang terjadi terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!